selamat menikmati semarin saya mengalami masalah jadi HP Android saya untuk monitor di remote control ini tidak bisa mengoperasikan aplikasi di GD24 jadi memang jadi aplikasi tersebut itu memang sudah beberapa baru beberapa minggu ya saya waktu itu melakukan updating jadi seperti biasanya jadi updating terkait software yang ada di handphone Android kebetulan HP saya HP Realme Realme 3 nah RAM nya 4GB nah sejak pertama beli drone sampai kemarin ya pas kelebaran itu dan terakhir saya dengan drone itu masih bisa disini beberapa minggu beberapa minggu lewat nah namun seminggu kemudian saya coba aplikasinya juga tidak mau jadi aplikasinya ini ketika di klik tidak mau jalan gagal jalan jadi muncul informasi informasi terkait bahwasannya aplikasi tersebut bermasalah nah jadi saya coba install ulang beberapa kali bahkan lebih mungkin 5 kali nah 5 kali saya install ulang aplikasi DGI 4GB tersebut yang yang berfungsi untuk memonitor tampilan drone tersebut di awal kita sebelum melakukan penerbangan jadi kebayang gak jadi aplikasi tersebut yang aplikasi utama dari drone itu sendiri gak bisa dimuka dan gak bisa dijalankan di remote control untuk menerbangkan drone nah ini kan jadi masalah dan saya beberapa hari seminggu itu hampir pusing juga jadi gak bisa nge-drone gak bisa ya gak bisa belajar mapping mapping lagi jadi memang apa sebenarnya masalah ini jadi sampai saya sudah tanya ke teman-teman kebetulan saya hari itu lagi pelatihan juga dari Indonesian Mapping Community saya juga tanya sama guru saya yang dapat saya belajar om Zul saya tanya juga kira-kira ini masalahnya apa ya saya om saya tanya ini ini handphonenya ini jadi dia mengatakan seperti itu nah sudah bicara handphone ya tentu ya saya juga bingung juga ini kenanya di mana sementara memang kalau untuk spesifikasi apa namanya handphone yang untuk sebagai monitor untuk dijalankan drone kita itu yang di remote control kita ini itu umumnya ya yang direkomendasikan disitu itu ya merek Apple ya Samsung Androidnya dan yang paling direkomendasikan dari pabrikan dari DJI itu memang dua merek pabrikan ini dan saya juga sudah bertanya juga ke teman-teman atau masih ke teman-teman lain juga sama masalahnya coba install ulang dan sudah saya coba hampir 5 kali lebih jadi memang sekali kita install ulang itu aplikasi DJI 4G itu 256 MB juga jadi sudah berapa kali saya install juga gak mau setelah saya install dijalankan sebentar saya matikan saya close saya masukkan gak mau dan masalahnya gitu-gitu-gitu terus jadi memang ini ada apa jadi memang apa handphonenya yang gak cocok ini jadilah memang menampak di handphonenya jadi apakah saya perlu ganti handphone jadi apakah saya harus beli merek Apple apakah saya harus di merek Samsung dia kan mubajir juga ya jadi mungkin teman-teman di luar sana mengalami masalah yang sama nah saya juga tanya juga ke teman-teman lain pokoknya saya juga bertanya ke teman-teman lain komunitas termasuk saya juga melakukan bertanya di email di email customer service-nya dari DGI jadi saya hari itu melakukan email saya kirim pesan ke pihak DGI saya menyampaikan keluhan saya beberapa bulan yang lalu aplikasi ini tidak ada masalah namun beberapa minggu ini dan beberapa waktu ini saya disebutkan masalahnya HP saya tidak mau HP saya merek ini terlambat segini dan beliau membahas dengan dan menjawab nah ini saya suka dengar dari DGI DGI cepat responnya jadi terhadap tuluhan konsumen dan itu saya apresiasi terima kasih pada DGI jadi sudah di respon jadi saya selalu barcode link untuk mengupdate lagi dari software DGI 4G tersebut tersebut sudah saya download juga sama linknya sampai saya tengok di komen ketika kita lihat di playstore itu ada jenis urutan-urutan software-software yang ada di merek DGI dari situ saya lihat komen-komen dari para pengguna DGI itu hampir semua mengalami masalah yang sama nah ini ada apa disitu saya juga gak habis pikir nah disitu saya juga nanya ke emang gak bisa chatting-nya juga sih jadi saya juga agak kesulitan sih gimana caranya meminta solusi dari sharing pendapat ke para pengguna Realme dan disitu juga hampir hata-hata HP yang merek Realme dan ada juga HP yang merek Samsung Samsung Tipe-tipe G berapa yang gak mau juga nah ini jadi saya juga ya kebayang sih teman-teman gak mungkin juga yang biasa dengan drone dan mungkin terbiasa mengotak-hati drone melakukan otomati videografi dan sebagainya tiba-tiba aplikasi DGI-EGO gak mau nah ini ini cukup membuat termasuk saya segeri pengguna drone jadi terkendala nah ini ada apa nya terkendala